kembali lagi di video mau goes disini kami memiliki HRM heart rate monitor dari mailan disini kami akan membantu menjawab pertanyaan apakah sensor non Garmin bisa bisa konek ke Garmin Edge dalam kasus ini adalah HRM so let's check this out dari pengalaman kami kemampuan Garmin untuk mendeteksi sensor secara otomatis itu sangat luar biasa di sini kami belum pernah mengkoneksikan Garmin Edge ini dengan sensor heart rate monitor tadi biasanya setelah nyala seperti ini dia akan mendeteksi secara otomatis sensor apa di dekatnya yang belum pernah terkoneksi nah disini Garmin nya bisa mendeteksi heart rate yang sudah saya pasang di dada dan tinggal yes saja otomatis dia akan terkoneksi ditandai dengan ada simbol heart di bagian atas dan seharian tempat saya akan tercatat di bagian monitor untuk memastikan apakah sensor benar-benar terbaca cek saja di menu kemudian masuk ke bagian sensor seharusnya dia ada di sini sebagai tambahan di sini Garmin Edge sebagian besar sudah support untuk koneksi Bluetooth 4 maupun n plus jadi kedua koneksi tersebut pasti support oleh device ini untuk memastikan disini saya melakukan beberapa aktivitas untuk menaikkan heart rate seharusnya sudah 100 ke atas jika sesuai ditandai dengan halit saya sudah naik menandakan sensor perjalanan dengan baik di sini nah untuk kasus kedua bagaimana jika Garmin Edge nya tidak koneks secara otomatis ya kamu bisa mengoneksikan secara manual dengan masuk ke menu kemudian ke bagian sensor disini ada add sensor dia akan mendeteksi secara ini ya secara random apa saja yang terjadi sekitar kita nah jika tidak ada itu sama dengan heart rate monitor kamu tidak support untuk Garmin Edge ini nah disini tadi saya merupakannya dan berhasil terkoneksi ya sisanya tinggal kita cek apakah di bagian monitor bisa mendeteksi heart rate kita nah seperti inilah tampilannya kesimpulannya hal ini tidak hanya berlaku untuk Garmin saja tapi bisa untuk brand lain pastikan pertama kalian baca spek dari cyclocom nya koneksi apa saja yang disupport disini Garmin sudah support besok dan n plus jadi dia pasti bisa terkoneksi dengan sensor yang menggunakan dua koneksi tersebut so semoga video ini membantu dan sampai jumpa di video kami berikutnya selamat menikmati Terima kasih.